Kita pindah ke nomor 7 Akses hepar Akses itu apa artinya? Ada peluatu asing Akses itu apa artinya? Benanah 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 di dalam ruangan akses Akses hepar Nah, etiologinya bisa karena bakteri Atau etiologinya bisa karena Etiologinya bisa karena bakteri Amoba Atau etiologinya karena amoba Amoba Adalah Akses hati karena bakteri itu kita sebut Akses hepar Diogenik Akses hati karena amoba disebut dengan Akses hati Amoba Yang mana yang paling sering keluar Yang ini sindrom Aku belum pernah yang akses hati yang Diogenik Pernah dulu sekali Waktu di klien UDI Itu pun sekali dulu Enggak pernah lagi kita tengok soalnya Rata-rata yang amoba semua Yang biogenik Bedakan yang paling gampang Tengok demamnya yang paling sering itu Ini akses hepar Cuma demamnya hebat Lebih hebat Dan kalau kita tarik Nanahnya juga beda Dan lebih busuk Lebih busuk dan lebih kental Kalau yang biogenik Nah, kita tengok yang amoba aja sindrom Akses hepar yang amoba Yang tanda bintangnya sindrom Soalnya kayak manapun Mual muntah demam mata kuning Tapi dia tanda bintangnya Ada dia Kereka epodis Riwayat Diarin Diarin Berlendir Berlendir Atau Berdarah Atau dibilangnya Dia pernah kena disentri Hanya tanda bintang Mual muntah matah kuning Riwayat Di area disentri Nah, apa klinisnya sindrom Dia memang mual muntah mata kuning Itu terus Nyeri Nyeri Nah, nyeri Kuadran kanan atas Right upper kuadran Kuadran kanan atas Nyeri Terus ada Icros pinomegali Itulah mual muntah mata kuning Nah, inilah Mual muntah mata kuning Menjadi progen Rasanya betul kan? Maaf Tepatum megalit Nah, sindrom Ada pemeriksaan satu lagi Pemeriksaan fisik satu lagi Yang khas untuk Aptes sepat Androm Kalau kita tekan Selah igat ke enam Atau ke tujuh Sindrom Kita tekan Di linia anterior Aksilah sebelah kanan Kita tekan Selah igat ke enam Atau ke tujuh Itu Itu sakitnya minta ampun Kita tekan aja Atau kita ketok Sakit Minta ampun dulu Itu kita sembuh dengan Latu kesayang Jadi latu kesayang itu adalah Ini tanda bintang yang kedua Penekanan Selah igat ke enam Atau ke tujuh Di sepanjang Linia anterior Aksilah kanan Nah, kalau kita lakukan Pemeriksaan penungjang Sindrom Penungjang penungjang Kalau kita periksa Lev Lev Kositosis Nah kalau kita lakukan penulisan WSG Ini penulisan yang terbaik Ini sindrom WSG ini Dijumpai Bolongan Satu bolongan Bolong satinitas Bolong sat artinya Isinya nanah semua Artinya bolong Ini gambarannya hitam pekat Lesi Ipoecoid Dijumpai hasil WSG Lesi Ipoecoid Bolong besar yang satu aja soliter Soliter satu aja Berbentuk bulat Berbentuk bulat Androm Nah biasanya dia dikelilingi kapsul-kapsul hati Di sampingnya Dikelilingi Dikelilingi Kapsul Atau kalau misalnya gak jumpa kata-kata Lesi Ipoecoid Sama bahasanya dengan internal ekoid Itu sama Internal ekoid sama lesi Ipoecoid Itu sama artinya Atau Dari hasil Foto Foto Dijumpai air food level disitu Karena cairan semua isinya Teman-teman jarang kalau yang foto ini Paling sering WSG Tadak di depan Nah terapinya apa ini Amat-sangat sering ditanyakan Terapi pertama bukan kita Lakukan tindakan dulu Kasih obat dulu Apa obatnya sih dong Metronidazole Metronidazole Yang oral kan Intravena sindrom Berapa kali sindrom Tiga kali 500-750 miligram Selama 7-10 hari Biasanya kalau dikasih ini Orang akses sepat 90% sembuh sindrom 90% sindrom Yang penting ini IV ya Bukan oral Hati-hati Selama 7-10 hari 3 kali 500 Atau 750 Yang kedua sindrom Yang pertama Obat Yang kedua Kalau gagal pakai terapi medica mentosa Obat Baru boleh kalau Lakukan tindakan Namanya kalau dry nasel Akses itu Dry nasel Kalau tusuk pakai spuit Keluarkan itu semua Anaknya itu semua Pernah kalau lakukan itu? Pernah kalau nengoknya? Nah bahkan Nanti Makanya udah benar tua Nah dry nasel Kalau tusuk di lubang ini Cari pakai asli Pakai USG Oh nampak bolong Mesannya ini Masukkan di situ Dengan bantuan USG Tandain Oh di sini tempatnya Oh di sini tempatnya Tusuk di situ pakai Spuit Tarik Nah nampak itu Nanti apa namanya Kuning Kuning kecoklatan Kalau dia anak Kalau dia abses Biogenik Biasanya Biasanya dia Kental kali Androm Kental kali Kuning kecoklatan kental itu Bau minta amun Kalau dia Kalau dia Kalau dia Amu bah biasanya Bau minta amun Kalau nanah enggak Kalau yang amu Gini Amu bah yang bau kali Pernah kau ini Nengoknya Ternak 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 Drainase sindrom Ya Drainase Kutusuk pakai Spuit Kutari Syaratnya sindrom Adalah Ini Yang pertama Syaratnya Luas Lensinya ini Sindrom Lebih dari 5 cm Atau sampai 5 cm Yang pertama Boleh dilakukan Drainase Kalau luas Lensinya Lebih sama dengan 5 cm Yang pertama Yang kedua Yang kedua Boleh langsung Drainase Kalau ada di Lobus sebelah kiri Karena sebelah kiri Cuma Paling kecil Dikit Payak Menjangkau Sini Makanya Boleh didrainase Langsung Yang kedua Yang kedua Yang kedua Sindrom Kalau Lesi Di Lobus Kiri Satu lagi Kalau gagal Pakai obat Yang ketiga Yang ketiga Gagal obat Baru boleh Kodrainase Gagal obat Jadi kalau Kalau jumpa Masien Dia hasil Lensinya 6 cm Itu boleh Kalau langsung Dua-dua Kasih obat Langsung Kodrainase Boleh Tidak 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 Sendrom Dokter Kedalam Sdp Nah Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati